Kisah Asmara Tarik Halilintar dan Fuji tak henti terus mencuri perhatian, pasalnya hingga kini persoalan isu tak direstui masih menjadi teka-teki. Semenjak kedatangan gen Halilintar ke Indonesia, Tarik tak pernah mengenalkan sang kekasih pada keluarga justru malah sebaliknya. Pria yang berusia 24 tahun itu terlihat sudah akrab bahkan memanggil orang tua Fuji dengan sebutan Mama Papa. Baru-baru ini senagai kakak tertua Atta Halilintar akhirnya ikut buka suara. Ia turut menjelaskan mengapa tak ada pertemuan antara Fuji dengan keluarga besarnya. Berdasarkan kacamata suami Aurel Hermansyah itu, Tarik nampak mengisyaratkan jika hubungan tersebut belum akan dibawa ke jenjang yang lebih serius dalam waktu dekat. Istilahnya belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau Tarik ada keseriusan pasti ngelakuin sesuatu, kata Atta dalam kanal Youtube Intens Investigasi pada Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Atta mengungkapkan jika orang tuanya membutuhkan keseriusan anaknya menjalin hubungan. Lantaran Sang Ibunda, Lenggogeni Faruk khususnya lebih suka dengan hubungan serius ke arah pernikahan yang halal. Dari anak-anaknya, orang tua pasti nungguin saja. Nih anak ada keseriusan enggak. Apalagi orang tua aku, tipikal enggak suka kayak pengennya apa-apa halal, kata Atta Halilintar. Sementara itu, orang tua Fuji, Haji Faisal nampak belum memberikan lampu hijau jika Tarik buru-buru menikah muda dengan putri satu-satunya itu. Mertua mendiang Vanessa Angel itu ingin Fuji menyelesaikan pendidikan kuliah terlebih dahulu dan fokus dengan karirnya yang sedang menanjak. Saat ditanya terkait alasan belum bertemu Gen Halilintar, Haji Faisal mengaku tak ingin melanggar adat istiadat leluhurnya. Saya selaku orang tua dari pihak perempuan, itu kalau di adat saya, bukanlah kapasitas saya untuk menemui orang tua yang laki-laki. Karena saya pihak perempuan, kata Haji Faisal di akun YouTube Intense Investigasi, dikutip Hobbs, ide pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Namun Haji Faisal mengungkapkan jika pintu rumahnya akan selalu terbuka untuk siapapun, termasuk ke keluarga Tarik Halilintar. Yuk simak berita selanjutnya. Artis Atta Halilintar menanggapi soal jatah uang jajan istrinya, Aurel Hermansyah. Kabarnya, Aurel Hermansyah menerima duit dari Atta Halilintar sampai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Menurut Atta Halilintar, itu sudah menjadi kewajibannya sebagai suami. Yang namanya suami kewajibannya menafkahi istri, kata Atta Halilintar di akun YouTube Neednot baru-baru ini. Terkait nominalnya, Atta Halilintar tidak banyak komentar. Dia cuma bisa bersyukur. Ya Alhamdulillah selama masih ada rezekinya, apa yang saya kasih insya Allah dikasih, ucap Atta Halilintar. Seperti diketahui, jatah bulanan Aurel Hermansyah ini terungkap saat dia bikin konten bareng usi suli setiawati. Di situ, dia mengaku mendapat jatah uang jajan dari Atta Halilintar setiap bulannya. Duit tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Aurel Hermansyah bilang uang tersebut memang khusus untuk dirinya. Aurel Hermansyah baru-baru ini muncul di vlog milik artis cantik usi suli setiawati. Pada kesempatan itu, ia banyak mengungkapkan cerita menarik terkait kehidupan rumah tangganya bersama Atta Halilintar. Namun dari banyaknya isi obrolan mereka, jatah perihal uang jajan menjadi yang paling banyak disorot. Bukan tanpa sebab, pengakuan Aurel soal uang yang didapatkannya dari Atta dengan nominal fantastis inilah yang sampai membuat usi auto shop. Diberitakan sebelumnya jika Aurel menceritakan tentang uang jajan yang didapatkannya dari Atta setiap bulan. Jumlahnya yang mencapai angka tiga digit membuat usi pun tak kalah terkejutnya. Emang beda-beda? Atta kasihnya gimana? Bulanan misalnya buat kamu jajan 300 juta gitu? Tanya usi suli setiawati memastikan. Iya duit jajan pokoknya duit jajan, jawab Aurel Hermansyah. Pengakuan Aurel pun cukup menjadi sorotan banyak netizen. Kini Atta Halilintar ikut memberikan tanggapannya. Namun tak membenarkan atau membantah, Atta hanya mengklarifikasi pengakuan tersebut dengan jawaban yang bijak dan adem. Dua sejoli Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mulai warawiri di sejumlah program televisi. Baru-baru ini, keduanya menyambangi acara talkshow FYP. Dalam acara talkshow tersebut, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menceritakan lika-liku kisah asmaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!